Hai, di awal video kali ini saya akan memberikan kabar gembira buat kita semua, terutama buat adik-adik yang baru saja tamat SMA. Kalau kalian bingung untuk mendaftar peguruan tinggi di mana, kalian boleh mendaftarkan diri di Sekolah Tinggi Teologi Arasta Maria Pekanbaru atau disingkat dengan STTSTAR. Pendaftaran mahasiswa baru untuk angkatan tahun 2021 dan 2022 sudah resmi dibuka sejak bulan Februari. Kampus ini menyediakan dua program studi yaitu Prodi Pendidikan Agama Kristen atau SPD dan Prodi Teologi atau STH. Untuk info lebih lanjut, adik-adik boleh menghubungi nomor yang saya sebutkan 0852-7252-8373 dan saya akan menuliskannya di deskripsi. Dan bagi adik-adik yang ingin melihat lebih jelas lagi mengenai STTSTAR, boleh kunjungi link yang saya sediakan di deskripsi juga ya. Hai, kembali lagi dengan saya Rio Purba di channel The Like Irene Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film rohani Kristen yang berjudul Left Behind. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out! Film diawali dengan seorang perempuan yang baru saja turun dari pesawat dan segera menelpon ibunya dan ia memberi kabar bahwa dia telah tiba di tempat kelahirannya yaitu New York. Perempuan itu bernama Chloe. Chloe sengaja pulang ke kampung halamannya dikarena ia ingin memberi surprise kepada ayahnya. Karena ayahnya pada saat itu sedang berulang tahun. Namun disayangkan ayahnya tidak ada di rumah. Dia sedang bertugas dan bekerja sebagai pilot dalam keberangkatan ke London. Dan tepat waktunya pada saat itu Chloe di bandara. Ayahnya akan datang juga ke bandara itu untuk segera terbang ke London. Di scene lain terlihat ayah Chloe telah tiba di bandara dan ia melapaskan cincin pernikahannya di dalam mobil. Ia pun langsung bertemu dengan seorang pelamugari bernama Katie dan perempuan ini merupakan selingkuhan dari ayah Chloe. Chloe pun menunggu ayahnya di bandara. Pada saat Chloe berjalan menuju ruang tunggu, dia melihat seorang wartawan terkenal bernama William sedang diwawancarai seseorang dan menanyakan tentang Alkitab. Perempuan itu bertanya kepada William apakah William pernah membaca Alkitab. Dan dia juga mempertanyakan tentang ayat di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 7 yaitu tentang tanda-tanda akhir jaman dan pada saat Chloe melihatnya, ia langsung menghampiri mereka dan membantah pertanyaan dari perempuan itu. Dia mengatakan kepada perempuan itu, jika Tuhan tahu ada bencana sebagai tanda-tanda akhir jaman, kenapa Tuhan tidak menghentikannya? Dan Chloe pun menutup perkataannya, kalau memang Tuhan bekerja dengan misterius, mengapa manusia begitu yakin kalau Tuhan mencintai mereka? Chloe pun meninggalkan mereka. Singkat cerita, Chloe yang telah sampai di ruang tunggu dihampiri oleh William karena William tertarik dengan jawaban dari Chloe, di mana Chloe telah membantu William di saat ia diwawancarai seseorang tersebut. William merupakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu kemudian, Ray ayah Chloe pun datang dan menghampiri Chloe dengan gembira. Mereka pun berbincang-bincang dengan sedikit pertengkaran. Dikarenakan, Chloe melihat Ray tidak memakai cincin pernikahannya dengan Irene ibunya Chloe. Dan Chloe juga telah mencurigai Kathy sebagai selingkuhan ayahnya. Dan ternyata, Ray sudah tidak tinggal bersama dengan ibunya lagi. Ray pun pergi meninggalkan Chloe karena waktu penerbangannya telah tiba. Chloe kembali bertemu dengan William dan ternyata William akan terbang pada hari itu juga bersama dengan penerbangan Ray ayah Chloe yaitu keberangkatan menuju London. Chloe menitipkan surat kepada William yaitu surat izin libur yang diberikan oleh petugas bandara untuk Ray di mana petugas bandara itu menitipkan kepada Chloe untuk memberikan kepada ayahnya. Karena Chloe mengetahui bahwa William berangkat bersama dengan Ray maka Chloe pun menitipkan surat itu kepada William. Di scene lain, William telah di dalam pesawat bersama dengan penumpang lainnya di ruang eksekutif. Dan Ray yang telah mengendalikan pesawatnya pergi menemui Kathy untuk memberi kabar bahwa dia telah mendapat surat izin liburan. Chloe pun berangkat dari bandara menggunakan mobil ayahnya menuju rumahnya untuk bertemu dengan ibunya. Adiknya Raymy menyambutnya dengan sangat gembira. Chloe dan ibunya bersantai sambil berbicara untuk melepas rindu mereka. Namun, dalam perbincangan mereka kembali pecah di saat Irene ibunya membahas tentang Tuhan dengan Chloe. Chloe tidak suka berbicara tentang Tuhan karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Chloe pun pergi dari rumah untuk mencari hiburan bersama dengan Raymy, adiknya. Mereka pergi ke mall bersama. Chloe dan Raymy yang sedang menikmati suasana mall. Namun, pada saat Chloe memeluk Raymy sesuatu hal yang aneh terjadi. Tiba-tiba, Raymy menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja. Scene selanjutnya menunjukkan kepada penumpang pesawat yang resah dan kacau dikarenakan mereka kehilangan anaknya dan ada beberapa penumpang lain juga yang menghilang termasuk orang tua dan dewasa. Pada saat Ray meninggalkan co-pilot sendiri di ruang pilot pesawat terasa terguncang. Karena kejadian itu, Ray pun segera menuju ruangan pilot dan melihat co-pilot yang telah menghilang. Dia pun segera mengendalikan setir dari pesawat tersebut. Keadaan pun mulai semakin rusuh. Di saat penumpang semakin resah karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ray pun menenangkan mereka dengan cara membuat pesawat seolah-olah dalam bahaya. Demikian sama halnya keadaan di daratan juga kacau dan rusuh. Dikarenakan, mobil yang awalnya memiliki pengebudi tiba-tiba juga menghilang sehingga terjadi tabrakan antara mobil yang satu dan mobil yang lainnya. Sedangkan di pesawat, Ray mencoba untuk menenangkan para penumpangnya dan Chloe yang kehilang adiknya terus mencari Remy hingga sampai kepada mobilnya. Dan keadaan dunia pada saat itu sangat rusuh dan kacau karena merasa ketakutan dengan semua hal yang terjadi. Chloe terus berusaha mencari adiknya hingga dia tiba di rumah sakit dan memastikan kalau adiknya ada di rumah sakit. Namun, sama sekali tidak menghasilkan apapun. Dia melihat semua tabung bayi yang kosong dan pada saat itu tidak ada ditemukan anak-anak satupun di dunia. William sebagai wartawan menyempatkan kesempatan itu untuk merekam sebagai bahan penerbitan berita barunya. Ia bertanya kepada setiap penumpang yang kehilangan keluarganya dan ia melihat beberapa penumpang yang hilang dan hanya menyisakan pakaian saja. Di dalam pesawat, ada seorang wanita yang menangis karena dia mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Ia pun berlari ke kamar mandi untuk memakai obat terlarang dalam menenangkan dirinya. Ray sebagai pilot mengumumkan kepada penumpang bahwa mereka akan putar arah kembali ke New York membatalkan penerbangan ke London. Dikarenakan, Ray juga ingin melihat keadaan keluarganya dan terutama ia ingin melihat Irene istrinya yang pernah menceritakan tentang akhir jaman di dalam Alkitab kepadanya. Namun, pada saat perjalanan kembali ke New York, pesawat Ray akan bertabrakan dengan pesawat lain. Ray pun berusaha untuk menghindari pesawat yang lain tersebut karena Ray telah mencoba menghubungi pilot dari pesawat itu namun tidak ada jawaban karena kedua pilot tersebut telah menghilang sehingga pesawat itu terjatuh. Di scene lainnya, Chloe pergi ke rumah untuk mencari ibunya dan adiknya. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Chloe, ia melihat masyarakat yang menangisi keluarganya yang menghilang. Sesampai di rumah, Chloe memanggil ibunya namun tidak ada seorang pun yang menyaut. Chloe terus mencari ibunya sambil ia berjaga-jaga jika ada orang di dalam rumahnya. Namun, ia tidak menemukan siapapun di rumah itu. Tetapi, pada saat ia sampai di kamar mandi, ia melihat shower yang berjalan dan ia dapat kesimpulan bahwa ibunya juga menghilang. Chloe pun menangis ketika melihat hal itu. Ia pun pergi ke kamar ibunya dan ia mendengarkan HP ibunya yang tersambung dengan sinyal ayahnya pada saat sedang dalam keadaan darurat di pesawat dan ia mengira bahwa ayahnya juga telah meninggal. Dalam keadaan putus asa, Chloe pun melihat alkitab ibunya. Ia pun melempar alkitab itu keluar dari rumah itu. Dan pesawat kembali kacau karena pesawat mereka mengalami kepocoran pada bagian tanki minyaknya. Akibat bocor pada tanki, sayap pesawat tersebut mengeluarkan api yang membuat para penumpang semakin panik. Sedangkan Ray terus memandangi foto keluarganya sambil ia mengemudi dan ia menyuruh Kathy untuk mengambil semua barang pramugari yang telah menghilang juga. Dan Ray memeriksa barang copilot untuk menemukan sebuah tanda kalau memang benar hal yang terjadi adalah sebuah pengangkatan yang tertulis di dalam alkitab. Pada saat ia mencari barang-barang yang berbau religius, ia tidak menemukannya. Namun, pada saat terakhir, ia melihat jemtangan copilot itu tertulis di dalamnya Yohanis 3 ayat 16. Ray pun terkejut melihat itu. Kathy pun membawa semua barang Kimmy seorang pramugari yang menghilang juga. Dan pada saat Ray memeriksanya, dia menemukan buku catatan Kimmy yang berisikan firman Tuhan. Ray pun menyesal melihat itu dan ia mengatakan kepada Kathy bahwa kejadian itu terjadi atas perbuatan Tuhan. dan Kathy bertanya dari manakah Ray bisa tahu tentang hal itu. Dan pada saat itulah, Ray pun jujur kepada Kathy bahwa dia tahu dari istrinya. Dan Kathy yang mendengar hal itu kecewa karena dia selama ini telah dibohongi oleh Ray kalau dia belum menikah. Sedangkan keadaan penumpang di ruang eksekutif kacau karena seorang ibu mengira bahwa anaknya hilang dikarenakan mereka semua yang ada di pesawat yang telah bersekongkol untuk mencuri semua anak-anak. Namun, seorang perempuan berkata bahwa kejadian itu adalah perbuatan tangan Tuhan dan Tuhan membawa mereka ke surga. William yang mendengarkan itu tidak percaya. Chloe yang putus asa pun datang ke gereja dan ia bertemu dengan seorang pastor. Ia bertanya kepada pastor itu apakah benar Tuhan yang melakukan hal ini semua karena dia masih ragu ketika melihat pastor masih tinggal di bumi. Namun, pastor itu mengatakan bahwa kejadian itu benar perbuatan Tuhan. Ia tidak ikut terangkan karena selama ini dia masih belum percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan dengan penyesalan pastor itu dia pun menesehat di Chloe yang keras kepala untuk percaya kepada Tuhan. Chloe putus asa dengan kehidupannya. Ia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri yaitu melompat dari ketinggian. Namun, saat ia ingin melompat William menelponnya dengan menggunakan jaringan satelit. Chloe pun lega saat William menelponnya dan ia berbicara kepada ayahnya. Pada saat itu Chloe memberikan kabar kepada Ray bahwa ibunya dan adiknya telah menghilang. Ray yang mendengar hal itu sangat sedih dan pada saat itu Ray mengucapkan kata maaf kepada Chloe karena ia merasa tidak dapat mendarat dengan baik dan ia takut akan terjadi sesuatu hal sebelum ia meminta maaf kepada Chloe. Dan Chloe pun bertanya apa yang terjadi. Ray pun menjelaskan dan seketika telpon terputus Ray menghubungi Marcus sebagai petugas bandara supaya menyediakan tempat untuk mendarat. namun bandara pada saat itu sudah penuh dikarenakan banyak terjadi kekacauan sehingga tidak ada tempat untuk mendarat. Ray yang sudah sadar akan kesalahannya mengatakan kepada William bahwa dia tidak akan membiarkan pesawat mendarat dengan menghilangkan nyawa semua penumpang karena para penumpang harus memperbaiki diri mereka terlebih dahulu sehingga mereka semua siap untuk kembali kepada Bapak yang di surga. Chloe yang telah mengetahui masalahnya dia pun berlari untuk mencari tempat yang luas dan menyediakan tempat pesawat untuk ayahnya mendarat. Ray memberikan pengumuman kepada penumpang untuk duduk di tempat karena akan terjadi hal yang serius dalam mendarat. Mendengar hal itu kedua orang penumpang berganding tangan untuk berdoa. Chloe terus mencari lapangan yang luas dan ia pun menemukan sebuah lapangan yang masih dipenuhi barang. Ia pun membersihkan lapangan itu dan memberitahu kepada ayahnya untuk mendarat di daerah situ. Dengan menggunakan kompas Ray pun mengetahui keberadaan Chloe dan Chloe menyalakan api besar agar Ray mengetahui keberadaannya dengan pasti. Pada saat mendarat pesawat mereka kehabisan bahan bakar. Ray pun mendarat hanya menggunakan rem saja. keberadaan Dan akhirnya mereka semua pun selamat dan Chloe berlari bertemu dengan William dan ayahnya Ray Sekian untuk alur cerita dari film ini secara singkat Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat membangun iman kita kembali Dan tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita Terima kasih buat teman-teman yang udah dari tadi stay di video ini Saya Rio Purba, mohon pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati